Kepala Jawa Barat Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan menjelang Natal dan Tahun Baru terdapat 12 potensi yang diantisipasi aparat gabungan dari mulai terorisme, radikalisme, kemacetan, kenaikan harga sembako, hingga bencana alam. Karenanya dirinya pun memastikan Jawa Barat sangat kondusif sehingga warga bisa nyaman dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Ridwan Kamil pun menegaskan jangan ada kelompok masyarakat yang mengganggu kondusivitas Jawa Barat saat ini. Insya Allah kalau dari laporan Pak Kapolda, laporan Pak Pangdam, Jawa Barat hari ini sangat kondusif. Silahkan warga untuk bersuka cita dalam menyambut Tahun Baru dan kepada umat Kristiani silahkan mengambil kegiatan ibadah dengan aman-nyaman. Insya Allah kepolisian dan TNI akan mengawal dengan cara yang elegan, cara yang baik. Dan saya titip, jangan ada kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mengganggu kondusivitas Jawa Barat. Mereka-mereka yang niat buruk pasti berhadapan langsung dengan kepolisian dan TNI. Nah atas nama pemerintah provinsi, saya mengucapkan selamat kepada warga yang akan merayakan. Dan tentunya mengucapkan selamat bertugas kepada KORI dan TNI. Sementara itu Kapolda Jawa Barat Irjenpol Rudi Sufahriyadi menyatakan setidaknya 18.330 personil polisi, 5.200 TNI, dan 4.029 aparat dari instansi lainnya disiapkan untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru di Jawa Barat. Dirinya pun menegaskan akan mengamankan masyarakat yang melakukan konvoy. Ini, diusahkan. Perayaan ini bisa dirayakan dengan sebaik-baiknya, yang penting aman. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sudah dirayakan juga. Kalau memang tidak perlu konvoy, kenapa harus konvoy? Tapi saya imbau, kalaupun itu sampai terjadi, ada konvoy, kita amankan semua. Selain itu, kepolisian pun akan mengamankan sweeping yang tidak sesuai aturan. Gubernur menegaskan rasa aman dan nyaman bukan hanya tanggung jawab polisi, tapi juga kita semua.